Ya pemisah harus mudik lebaran 2017 sudah terjadi di gerbang tol Cikarang Utama. Sedikitnya 116 ribu kendaraan sudah melintas di gerbang tol tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari gerbang tol Cikarang Utama, kita bergabung bersama reporter Elvis Kore dan juga juru kamera Rio Cornelianto. Ya Elvis, menurut pantauan Anda seperti apa kondisi harus lalu lintas ataupun harus mudik yang saat ini di gerbang tol Cikarang Utama? Baik Sakti, pantauan kami dari pagi memang pantauan baik dari udara maupun darat ternampak adanya peningkatan atau bisa dikatakan ada kategori padat merayap dan terkendali. Dan bisa kami pastikan bahwa saat ini seperti Anda lihat di belakang saya memang nampak agak sedikit terurai di mana volume kenaraan semakin menurun semakin siang. Kepadatan terjadi pada pagi tadi memang sistem yang diperlakukan untuk jemput bola tidak diperlakukan pagi tadi sehingga terjadinya kepadatan. Sistem itu diperlakukan karena adanya kepadatan yang terjadi di kilometer 72 yang menuju ke arah Cipulir. Bisa kami katakan bahwa memang pagi tadi nampak sekali padat karena memang tidak ada sistem jemput bola yang dilakukan oleh pihak gerbang tol Cikarang Utama. Namun siang hari ini bisa kami katakan bahwa sudah nampak kembali terurai dan bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi berdasarkan informasinya yang kami dapatkan juga sakti dari pihak pengelola gerbang tol, rata-rata kecepatan kendaraan dari arah Cikulir menuju Cikarut berkisar 60 hingga 80 km per jam. Dan juga terhitung dari Cibitung menuju ke arah Cikarut 20 hingga 30 km per jam. Ini terjadi keterlambatan. Namun gerbang tol Cikarut saat ini sementara mengatur flow kendaraan yang seperti tadi saya katakan bahwa memang di km 72 arah timur Cikopo dan ke arah Cipali terjadi kepadatan. Sehingga di gerbang tol Cikarut ini tidak diperlukan sistem percepatan atau sistem jemput bola yang sudah kita ketahui bersama. Dan untuk puncak arus mudik lebaran petahun ini memang tercatat. Pada hari Rabu malam tercatat ada sekitar 116 ribu lebih kendaraan. Dan juga bisa kami pastikan bahwa pada pukul 00.30 pada hari Kamis dini hari sempat dialihkan kendaraan yang menuju arah Cikarut dia alihkan menuju arah gerbang tol Cikarang Barat. Ini ada terjadi sekitar 10 menit begitu untuk mengurai kepadatan yang terjadi di lajur tol Cikarang Utama ini. Karena memang tidak bisa menampung dari kepadatan penumpang yang terjadi pada hari Rabu malam hingga dini hari. Dan bisa kami pastikan setelah 10 menit ditutup untuk gerbang tol Cikarang Utama dan kembali dibuka atas persetujuan dari kepala gerbang tol Cikarang Utama. Dan juga kami bisa sampaikan bahwa memang ada kenaikan sekitar 49 persen dari biasanya. Biasanya ada 177 ribu kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama. Namun pada Rabu malam hingga terhitung hingga dini hari pagi tadi Kamis terhitung ada 116 ribu 231 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Utama. Namun saat ini kami belum bisa memastikan ada berapa banyak kendaraan yang melalui gerbang tol Cikarang Utama karena berdasarkan informasi bahwa update data atau jumlah kendaraan akan bisa diberikan kepada pihak awal media pada pukul 14.00 atau jam 2 siang sebentar. Dan untuk puncak arus mudik lebaran diperlisik oleh pihak gerbang tol akan terjadi pada Hamin 2 pada tahun ini dimana pada tahun lalu ada sekitar pada Hamin 5 ada 118 ribu kendaraan dan diperlisik pada tahun ini akan terjadi peningkatan sekitar 3 persen dimana diperlisik akan ada 120 ribu kendaraan yang akan melewati gerbang tol Cikarang Utama ini. Sakti, berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan tadi dari pihak pengelola gerbang tol bahwa untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang terjadi di pintu gerbang tol pihak gerbang tol telah mempersiapkan gardu-gardu tambahan dimana pada saat ini sementara beroperasi 14 gerbang tol dimana masih ada lagi 6 gardu yang sudah disiapkan dimana nanti ketika melihat adanya kepadatan di depan gerbang tol ini Sakti, kepadatan bisa panjang sekitar 4 hingga 6 km maka 6 gerbang tol yang baru ini akan dioperasikan dan juga bisa kami pastikan bahwa dari sistem yang kedua akan diperlakukan seperti yang sudah dilakukan pada mulai dari hari minggu hingga pagi tadi ada sistem jemput bola, ada 90 orang petugas yang sudah disiapkan untuk memberikan tiket yang mereka akan berdiri sekitar 50 hingga 60 meter dari depan gerbang atau gardu tol Cikarang Utama untuk menjemput para pengemudi yang hendak masuk untuk mengambil tiket di gardu-gardu tol Cikarang Utama dan yang terakhir ada pengalian arus seperti saya sudah katakan tadi bahwa pengalian arus sudah diperlakukan pada dini hari tadi dimana sudah ada pengalian arus dari gerbang tol Cikarang Utama menuju gerbang tol Cikarang Barat itu dipengemudi karena adanya kepadatan volume yang lalu lintas di baik gerbang tol Cikarang Utama maupun di lajur-lajur tol Cikarang Utama ini dan bisa kami memastikan bahwa kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak pengalaman gerbang tol apakah hari ini akan terjadi peningkatan volume lalu lintas yang dimana pada Rabu kemarin terhitung ada 116 ribu lebih jumlah kenaraan yang lewat apakah hari ini akan melebih kita akan menentikan informasi terupdate dari pihak gerbang tol Cikarang Utama demikian sakti yang bisa saya laporkan dari gerbang tol Cikarang Utama kembali ke Anda di studio sakti baik terima kasih Elvis Kore melaporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat